Didampingi oleh Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI Ibu Diyah Puspitarini Terima kasih Ibu, kemudian pada kesempatan yang baik ini Kami didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak Dan Pengendali Penduduk atau PP-APP Jakarta Selatan Bapak Fatur Rodin Terima kasih Bapak sudah berlangganan Rekan-rekan sekalian Beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan Tentang kasus kekerasan terhadap anak Saat itu kami telah menetapkan tersangka Saudara MDS 20 tahun Kemudian tadi malam Berdasarkan pengumpulan fakta-fakta Barang bukti Kemudian alat bukti Kemudian kami lakukan pendalaman-pendalaman Pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan Dan semuanya harus berlandaskan pada SOP Yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana Maka Maka kami Kami mendapatkan Sebuah fakta baru Yang akhirnya mengarah pada Saudara S Alias SLRPL Usia 19 tahun Warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat Yang merupakan teman dari tersangka MDS Atau tersangka sebelumnya Yang akhirnya kami Menetapkan yang bersambutan sebagai tersangka Kronologis yang dialami oleh Tersangka SLRPL alias S ini adalah Di awal Atau sekitar bulan Januari tahun 2023 Tersangka MDS Mendapat informasi Dari temannya Yaitu Saudari APA Yang menyatakan bahwa Saksi AG Sekitar tanggal 17 Januari 2023 Itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik Dari korban Kemudian mendengar informasi Yang tidak mengenakan itu Tersangka MDS Mengkonfirmasi Hal itu kepada Saksi AG Atau anak AG Setelah anak AG Dikonfirmasi oleh tersangka MDS Akhirnya Di tanggal 20 Februari 2023 Tersangka MDS Menghubungi tersangka S Kami persingkat menjadi S aja ya Tersangka S Kemudian Tersangka S Bertanya Kamu kenapa? Akhirnya tersangka S Mengatakan emosi Dan Tersangka MDS emosi Kemudian tersangka S Menjawab Gua kalau jadi lu Pukulin aja Itu parah den Kemudian Di tanggal 20 itu Tersangka MDS Tersangka S Tersangka S Anak saksi AG Bergerak Dengan mobil Milik tersangka MDS Mendekati Atau menuju ke arah korban Saat itu korban berada di rumah temannya Di daerah Ulu Jami Sangerhan Dekat selatan Setelah sampai disana Tersangka S bertanya Kepada tersangka MDS Dan ntar gua ngapain? Kemudian tersangka MDS menjawab Ntar lu videoin aja Kemudian tersangka S Bertanya Ya sudah Mana HP lu? Kemudian Tersangka MDS Menjawab Nih HP gua Kemudian sesampainya di Rumah Temannya Anak korban Saudara D Tersangka S Bertanya Kepada tersangka MDS Perannya apa? Tersangka MDS Bilang Lu videoin aja Nih pake HP gua Kemudian Tersangka MDS Menyuruh Anak korban Saudara D Itu push up 50 kali Karena korban tidak kuat Dan hanya sanggup 20 kali Korban disuruh Sikap tobat Oleh Tersangka MDS Korban Anak korban Menyampaikan tidak bisa Akhirnya tersangka MDS Meminta Tersangka S Untuk mencontohkan Sikap tobat Kemudian Anak korban D ini juga tidak bisa Sehingga Tersangka MDS Menyuruh Anak korban Untuk Mengambil Posisi push up Sambil Tersangka S Melakukan Perekaman Video Dengan Menggunakan HP milik Tersangka MDS Kemudian Kemudian terjadi Berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan Di Depan TKP Kemudian Berdasarkan Analisis Handphone Milik Tersangka MDS Kami Putar video tersebut Dan kami tanyakan kepada para saksi Para saksi Menyatakan Sesuai Dengan apa yang Video itu Tayangkan Yaitu Telah terjadi Kekerasan Terhadap Anak korban D Dengan cara Menendang Kepala anak korban Beberapa kali Kemudian Menginjak Kepala anak korban Beberapa kali Dan juga Menendang Perut Anak korban Dan Memukul Kepala anak korban Ketika anak korban Berada pada Posisi push up Saat itu Tersangka S Melakukan Perekaman Dengan menu video Di handphone Tersangka MDS Terima kasih